ini yang paling menarik di rumah ini bro apaan tuh bro? dari tadi gue penasaran nih ayo kita lihat ya come on wih wih deh cakep banget lihat sendiri bro cakep banget kan? iya perumahan ini diupdate oleh 2 view pegunungan ada view gunung gede pangrango dan juga ada view gunung salak wih ya kita lihat sendiri ini sih enak ya bro kalau ngopi sambil nongkrong ya bener banget lihat view? pegunungan iya bener banget dan satu lagi bro apaan? rumahnya ini posisinya persis di pinggir jalan raya utama wih enak ya aksesnya ya? betul banget dan juga rumah dua lantai ini harganya terjangkau banget ini sih bisa dibilang rumah rasa? rasa villa hai balik lagi di channel tukang review kali ini kita lagi ada di nuansa bukit bitung bro wah dimana tuh? di bogor pastinya oke dan lu kalau mau tau dari tadi pada saat gua masuk itu posisi gerbangnya ada di pinggir jalan raya utama terjatuh ya? strategis banget ya? iya dan juga tadi perasaan gua nungguin lu ya? kebalik pak saya nungguin bapak oh iya bapak yang nungguin saya datang saya kan dulu luar datang iya 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 oh iya bro tadi kan gua lewat tol nih nah dari tol itu view pegunungannya udah cakep banget pokoknya tadi ngambil exit tol mana tuh? tadi kebetulan gua ngambil exit tol Caringin tapi tenang aja perumahan ini di upit oleh dua tol yaitu tol Caringin dan juga tol Ciawi oh ini berarti pertengahan ya posisinya? betul banget pertengahan dan lu pengen tau gak? yang paling menarik lagi di perumahan ini pak apa tuh? nih liat di belakang gua iya ini langsung view gunung apa nih bro? view pegunungan yang ini view gunung pangrango oh tapi tadi gua liat disana juga ada? iya disana ada view gunung salah disinipun di perumahan ini itu terdapat dua tipe ada yang satu lantai dan juga ada yang dua lantai untuk yang satu lantai itu ada yang red istok dengan luas tanah mulai dari 80 meteran nah ini salah satu tipe yang satu lantainya tapi kayaknya ada yang baru ya disana? betul ada tipe terbarunya cakep banget kan pokoknya oke banget nah sekarang kita mau review yang dua lantai nah rumahnya ada di sebelah sini nih yuk giketin oke bro sekarang kita udah ada di depan rumahnya nih di belakang gua nih tapi sebelum kita bahas rumahnya ternyata disini jalannya udah di aspal ih iya ya? ya bener-bener dan udah di aspal dan juga kawasannya sudah ada beberapa yang unik ternyata udah rame ya? ini kalau jalan di aspal kayak ini tuh bener-bener rumah rasa pila bro lebih adem kelihatannya bener rumah rasa pila dan juga lebih rapi ya betul pastinya bener gak? pasti pasti nah rumahnya cakep banget gak? nah rumah ini punya tipe bangunan di 60 meter persegi dan luas tanahnya di 72 meter persegi bro dia punya lebar di 6 meter dan panjang ke belakang di 12 meter balkonnya cakep banget kan? satu lagi sebelum kita bahas lagi rumahnya di sebelah sini ini gua dari tadi pengen lihat nih oh ini yang satu lantai tipe pertama ya? nah yang ini tipe pertama dan yang tadi pada saat kita mulai itu tipe kedua dan tipe ketiga ada lagi dan itu semua modelnya unik-unik banget rumahnya apalagi yang terbaru ya? yang terbaru bagus banget jadi banyak varian banget disini oke oke mantep pokoknya ya kita lanjut bahas lagi nah temen-temen bisa lihat dari rumah ini model atap itu udah cakep banget itu udah model skandinak dan pelanak dan juga di sebelah kanan ini beda sendiri jadi di atas ada ruangan nah disini pakai genteng plat beton oh iya bener ya kan? nah terus disini nih balkonnya nih nah balkonnya itu dia bentuknya dia ada kotakan dan juga dikasih kayak besi-besian gitu kan atas dan tralisnya oh iya di atasnya ya bukan tralis apa sih? railing railing railingnya udah dikasih besi juga jadi aman dan safety pastinya untuk balkonnya nah di sebelah balkon ini ada kayak motif banget lagi tuh warna merah itu ya? iya jadi bener-bener rumah rasa villa bener iya kan? mantap jadi gak monoton yes nah turun lagi ke bawah ini yang gue demen apa tuh? nah dari depan terasnya ini dikasih topian ini tanpa tiang mantap ya jadi leluasa banget untuk terasnya ini oke nah ini model jendelanya cakep nih nih liat ini model jendela jarang banget orang pake nah ini model kotak-kotak kayak gini nih cakep ya ini udah pake aluminium lebih simple minimalis iya dan manis nah di atas itu disitu ada cirkulasi udara juga tuh bisa dibuka oke mantap sama di sebelah sana juga sama tuh ya dan ini temboknya dikasih lampu nih kalau malam itu diterangin mantep ke atas sama ke bawah ya? iya betul mantep nah ini dari karpotnya gue demen dia karpotnya dia agak nurun ke bawah yang artinya air hujan atau air bekas cucian kendaraan tidak mudah tergenang tali airnya gede-gede banget benar nah ini luasnya di 3 meter kali 4,5 ini cukup sih satu mobil sama satu motor ya? betul ini cukup untuk satu mobil dan juga ada space untuk pejalan kaki pejalan kaki atau motor cuman kalau dikasih motor pejalan kaki kayaknya agak sempit bisa sih terbang paling kok terbang pak? enggak lah enggak nah di sebelahnya ini ada taman nah tamannya ini kurang lebih ukurannya di 3 meter kali 4,5 juga sama kayak karpotnya karena sampai ujung sana oke nah ini nih ini kenapa bolong? mau tau enggak? oh apa tuh bro? nah ini sebenarnya safety tank cuman safety tank disini biasanya kan kalau model-model safety tank kan dia digali terus dikasih pakai bata pinggirnya kalau ini enggak dia pakai biotank wih keren mantep ya? udah murah dua lantai lokasinya strategis di pinggir jalan raya utama pakai biotank seperti tanknya iya benar-benar iya kan? menarik banget pokoknya nah di sebelah sini bro jadi sebelum kita naik ke teras itu ada tangga nah di terasnya ini sudah pakai keramik nih ini berapa kali berapa bro? ini 15 x 15 yes iya kan? betul kecil-kecil ini sih tapi dia motifnya kayak motif batu-batu gitu ya oke nah untuk pintunya ini kokol loh dia walaupun belum pakai smart door loh tapi ini udah kokol udah pakai double tech wood oke ada tali airnya ya? tapi tebal banget ya ada tali airnya double tech wood dan juga dia memang masuknya ke dalam engineering door kalau nggak salah oke oke nah ini pakai tali air jadi enggak monotone ini lampunya udah downlight loh bro? lampunya sudah downlight di depannya jadi enggak normal gitu benar-benar-benar tapi penasaran majalem ya bro? iya tuh penasaran kan? ayo ayo kita lihat kita lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan keluar masuk ke tempat saya kan dari luar masuk ke luar saya salah oke benar bro kenapa? pada saat masuk ini benar-benar nyaman banget terasa adem banget ah kayaknya gue harus beli ini masalah oh iya emang ada duitnya? enggak ada oke panjang juga ya? panjang sampai sana dan untuk lantai ini sudah pakai HT 60x60 dan dikasih pelin di pinggirnya kayak gini biasa kalau ngepel biar nggak kena tembok benar jadi kasih pelin nah untuk lampunya sudah pakai downlight dan pinggir pelakonnya bisa perhatikan bro ini sudah pakai list pelakonnya oh itu yang putih pelak itu ya? di sini ada kamar bro ya di sini ada kamar mana? oh itu kamar karena terkunci nah jadi gue jelasin dari sini untuk kamarnya itu luasnya di 3 meter x 2,5 meter oh cuman saya nggak bisa dibuka ya? nggak bisa dibuka tapi luas sih ukuran dengan ukuran segitu kamar utama luas wah luas banget pokoknya mantep banget nah satu lagi nih ternyata di samping kamar pertama ini yang di bawah itu ada kamar mandi nah kamar mandi luas kayak gini nah dia agak turun ke bawah nah ini kamar mandi wih mantep ya nah ini ukurannya kurang lebih di 1,5 meter x 1 meter iya benar ya untuk kamar mandi bareng-bareng keluarga gitu kan di sini bisa nih ini unik nih di bagian sawernya nih nah di sini ada keramika berbeda keramik dindingnya dengan keramik dinding yang sebelah sini dia ada warna coklat cuman motif-motif kayu ya ini sawernya pas di sebelah sini dan juga ada kloset duduk sebelah sini ya ada kloset duduknya pun sama keramiknya ini dia warna coklat motif kayu kayak gini oke dan yang bawah pun ini dia sudah pakai keramik cuman motif-motif batu-batu ya gitu hmm batu akik bukan? bukan kalau batu akik nggak ya pokoknya ini bagus banget dan untuk dindingnya pun keramiknya sudah full ke atas udah full oke nah yang pakai dolet juga tuh sih mantap ini pintunya juga bagus ya ini pintunya sudah pakai ammonium loh ya coklatnya warnanya coklat ammonium coklat tua warnanya oke bagus loh nah sebelum kita kesana disini ada space nih ada space nih nah disini buat apa ya ya ini multifungsi nih dibawah tangga ini bisa teman-teman jadikan untuk gudang taruh barang-barang dan teman-teman bisa kasih tutupan disini nih pintu gitu ya ya bener pakai pintu gitu mantep pokoknya sekarang kita ke belakangnya sedikit nih nah ternyata di lantai pertama ini tuh ada dua kamar tidur ada dua kamar tidur oke nah ini kamar tidur yang kedua di lantai ini nah itu luasnya di dua meter kali satu setengah meter itu ada jendelanya keren ya langsung ke halaman belakang ya ini halaman belakang ini jendelanya juga ada dua loh iya iya nah ini halaman belakang nih yang artinya langsung ada dapurnya juga nanti kita review abis ini bagus ya modelnya bagus ya modelnya ini jendelanya loh yang menarik jendela itu di atas juga bisa dibuka bro iya itu ventilasi mantap mantap oh itu ada ini loh bro tuh ini untuk colokan AC ya jadi kalau mau pasangan AC colokannya udah ada di atas bagus lambutnya udah lambutnya udah download lapornya list udah pakai list di sampingnya di pinggirnya terus lantai ini pakai HT juga sama ih mantap sih mantap nah ini kita ke belakang pakai sebelah sini sedikit nah di sebelah sini ada halaman belakang yang langsung menyatu dengan dapurnya oke ini dapurnya bro buka dulu dong oh iya biar keliatan dapurnya nih dapurnya nih dapurnya wih panjang juga ya meja dapurnya panjang kan nah jadi gak usah repot-repot kalau temen-temen bikin tambahan meja dapur misalnya kan meja dapur segini mau bikin tambahannya gak usah ini udah maksimal banget menurut gua warnanya juga hitam jadi gak cepet kotor ya bener warna si ini juga nih ini granit di granit ini ht ya ini juga warna hitam dan ada toal air itu mantep itu lah kompor terbang hehehe enggak 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 ini kompor tanam kompor tanam cuma gak dapat kompornya enggak ya enggak lah paling cuma dapat meja dapur plus kitchen sink ini kayak gini sama keran onta hehehe bukan apa enggak tahu sih yang penting bukannya barang fleksibel lah ya bisa kemana-mana tuh bener ini keran onta ini juga ada dalam bang nah disini ada sisa space ini temen-temen bisa dijadikan ruang terbuka bener atau ruang jemur jadi disitu diskat iya kan disitu atau juga bisa dijadikan untuk semi transparan kalau gua sih oh gua nih gua disini bakal diskat pakai kaca oke kaca pintu geser bener disini kasih taman atau kolam ini tetap terbuka jadi kalau pada saat hujan si tanaman kita udah kena air hujan keren itu maksudnya karena si atapnya ini juga udah pas nih dengan ukurannya segini udah udah gak usah nambah atap lagi dia tinggal tutup aja pakai kaca atau si dindur iya bener banget bener ini terasnya emang sampai sini ya sampai sini ya ini luasnya kurang lebih di 3 meter x 3 meter gede kan luas dong luas juga mantep ini ada topian disini di atas jendela kamarnya oh iya jadi tetap posisi jendela ini walaupun hujan tetap terjaga mantep ini detailnya juga cakep pokoknya ya sekarang kita lanjut naik ke lantai 2 oke nah sebelah sini nih lantai 2 nah sebelum kita naik nah sebelum kita naik sini ada tangga dia udah pakai railing besi hollow kayak gini ya jadi aman pastinya safety nya terjaga dan kuat banget ini warnanya hitam warnanya hitam bener ini juga gede banget ya enak di pegang dan untuk si keramiknya ini ternyata pinggirnya sudah pakai ada tali air kayak gini ini gunanya agar tidak mudah terpleset mantep dan dikasih clean kayak gini opennya udah ada wajibnya kita lanjut naik ke atas nanti dulu bro itu ada jendela ternyata oh iya loh bentar 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 nah di atas ini ada jendela ya yang tadi kita lihat di depan itu iya bener jadi walaupun lampu ini mati percayaan tetap optimal ya iya keren developer bikin rumah itu gak salah-salah yes bener jadi bener-bener mengutamakan kenyamanan si customer-nya kenyamanan si pembeli-pembelinya iya dong pantesan laris laris banget sih iya kan nah kita lanjut lagi nih ke atas nah kita udah di lantai atas nah di lantai atas ini cuma ada satu kamar yaitu kamar utama tuh kamar master ya tapi sebelum kita ke kamar master kita ke sebelah sini dulu wih nah jendela jendela sebelah sini bisa lihat jendela belakang coba bantar lihat-lihat vio nya wih deh vio nya lihat vio gunung apa nih bro itu gunung gede pangerangu mantep banget iya bokil bokil kan di depan dapet vio di belakang juga dapet vio gila loh bener sumpah ini sih nyaman banget tinggal disini iya bener bro asli ini luasnya berapa nih bro mana luas ini kurang lebih ya ini kurang lebih di 1 meter 1,5 1,5 1,5 meter x 2,5 nah sekarang kita ke master bedroomnya atau kamar utama dari rumah ini di lantai ke luar oke wih luas banget ini lebih luas loh iya master bedroom ini itu luasnya di 3 meter x 3,5 meter luas banget ini luas banget kalau misalnya teman-teman mau pasar kasur kinsas iya atau tambahan lemari lainnya itu luas banget dan spesial untuk master bedroom ini itu ada kamar mandi di dalam oh itu ya sebelah sini oh ini kamar mandi yes wih ini ini kamar mandi pertama berarti ya di rumah ini panjang banget kan mau tau gak ini luasnya berapa berapa bro ini luasnya di 1,5 x 2,5 wih panjang bener panjang kan iya panjang banget dan untuk keramik dindingnya ini pakai ht apa ya cuman motifnya dia motif-motif ada cerot-cerot kayak gini ya pul sampai ke atas ya pul sampai ke atas ya dan ini juga sama nih ini dibedain di bagian tower ya ini warna hitam dan di sini juga dibedain di bagian klosetnya itu di warna coklat motif kaya ini klosetnya pakai apa nih ini udah secara toto bagus banget tuh keren bagus dan ini udah ada disediakan wash table juga teman-teman oke mantep ini lengkap banget kamar mandinya dan untuk keramik lantainya itu dia udah ada ini udah enggak 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 ini dia keramik 30 kali 30 cuman motifnya dia memang ada batunya ada motif kayunya oke mantep jadi bener-bener disamakan dengan nuansa yang ada di purman ini yaitu apa ya luansa pila oh iiii bener banget itu ada sirkulasi udara juga iya iya bener ini gede banget dong sirkulasi udaranya bisa dibuka tutup buka bener ada satu lagi ada water heater juga bro oh iya bener jadi ini kalau ada water heater ini itu bisa panas adem panas dingin bro panas dingin panas dingin panas dingin oke oke live dingin lah ya lampu udah doang liat lampu udah doang liat pelakonnya pingganya udah kastilis juga iya cakep banget pintunya namunin mantep sama kayak lama-lama di bawah bener-bener nah ada satu lagi paling the best di rumah ini apa tuh bro di sebelah sini bro penasaran yuk cek cek ini dia wah bisa lihat sendiri view pegunungannya kita bener-bener dikelilingi ya ada view gunung gede pangerango dan juga ada view gunung salak oh yang ini yang salak ya yang salak sebelah sana oke mantel cakep banget bener-bener rumah rasa vila bener-bener rumah rasa vila kita bisa nongkrong disini duduk santai sambil ngopi menikmati view pegunungan yang ada udah kebayang gak sih gue jadi pengen beli juga bro iya lu udah ada uangnya alhamdulillah belum doain doain pokoknya kita sama-sama ngumpulin kita bareng-bareng beli di perumahan wansa bukit bitum mantep banget ini ukurannya berapa sih bro ini untuk balkonnya itu ukurannya kurang lebih di 1 meter dikali 2 wih mantep sih mantep ya ini jendelanya juga bagus bro oh iya jendelanya nih ini sama kayak jendela di kamar yang bawah dan kamar yang yang bawah yang belakang oh iya bener-bener cuma kalau yang bawah kayaknya gak bisa dibuka gak ada ininya yang bawah ini yang gak ada ini kayaknya oke ventilasinya juga pokoknya the best lah ini juga ada lampu donet ini disini kasih besihan juga bro oh yang tadi kita lihat di depan itu ya betul yang belum dijelasin apa bro harga dan promonya bro oh iya bener biar temen-temen gak penasaran ayo deh oke siap gue jelasin ya untuk promonya itu disini menarik banget temen-temen cukup bayar booking aja 3 juta sudah all in sampai terima kunci wih mantep gratisnya apa aja gratisnya ada gratis biaya surat-surat seperti BKHTB seperti biaya AJB biaya notaris asuransi jiwa terus biaya administrasi lainnya itu sudah free sampai terima kunci untuk harganya bro untuk harganya untuk rumah yang dua lantai ini start di 700 jutaan wih 700 jutaan dapet 2 lantai iyo iya dapet rumah 2 lantai persis di pinggir jalan raya utama mantep banget dan untuk lokasi ini dekat-deket banget dekat ke pintu toh kutiawi pintu toh caringin dekat ke RSUD kutiawi dekat ke puncak bogor dekat ke indomaret alfamart iya kan banyak banget minimator disini dekat ke Sevilly Resort juga dekat oh iya Sevilly Resort yang lagi viral itu ya gak dekat banget pokoknya 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 disini juga dekat sama ini apa rencamanya golf estate oh iya benar itu dekat banget pokoknya beli rumah disini tanpa hambatan bebas macet karena langsung terakses dengan pintu toh pokoknya dan untuk fasilitas rumah di perumahan ini pun itu banyak banget ada taman bermain anak ada musholah dan juga untuk sistem keamanannya itu 24 jam dan ditambah lagi juga one gate sistem jadi benar-benar terjaga banget dan untuk di perumahan ini sudah sekitar 40% terjual atau terhubung wih mantap pokoknya jangan sampai kehabisan dah iya ada ini yang menarik lagi untuk promonya untuk saat ini itu ada free ppn dari pemerintah ya oke free ppn ini mohon temen-temen semua maksimalkan atau apa manfaatin aja manfaatin aja pokoknya karena lumayan banget bro eh lumayan banget karena free ppn ini lumayan banget jadi mungkin itu entar potongan harga entah itu jatuhnya cashback cicilan juga berapa sih bro cicilannya bro untuk cicilan untuk yang apa dua lantai ini itu murah kok bro mulai dari empat jutaan aja dua lantai empat jutaan bro yes apalagi yang satu lantai membayangkan ya mantep banget pokoknya pokoknya temen-temen pengen detail banget nih tentang perumahan nuansa bukit bitong ini temen-temen tinggal cek kolom deskripsi disitu tercantum nomor whatsapp langsung ke official marketingnya nuansa bukit bitong atau klik linknya aja langsung terhubung dengan whatsapp langsung chat aja tanya-tanya jangan malu dan manfaatkan sebaik mungkin promo free ppn dan juga promo free biaya surat-suratnya kalau gitu tukang review pamit undur diri assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax